Intro Angelina Soe Sondak menunjukkan ketegarannya saat prosesi pemakaman sang ayah tercinta lukis Sondak di San Diego Hills, Karawang pada Rabu 2 November 2022. Begitu menyayangi dan ingin menunjukkan baktinya kepada ayahnya, wanita yang kerap disapa Angie ini pun ikut menggotong peti jenazah sang ayah dengan berada di barisan terdepan. Meski dirinya juga tengah diselimuti kesedihan karena ditinggal pergi untuk selamanya oleh sosok cinta pertamanya, Angie tampak menguatkan ibu nanya Siul Kartena Dotulong yang terlihat masih menangisi kepergian sang suami. Ayah Angie dikabarkan meninggal dunia pada 30 Oktober 2022 karena serangan jantung ringan. Namun Angie juga mengungkapkan bahwa ayahnya di masa lalu memiliki riwayat penyakit struk. Ayah Angie memang membuat luka di hati. Dan mungkin Angie tahu bahwa keinginan Angie terhadap Angie pasti mungkin tidak tercapai. Angie ingin membuktikan bahwa baktinya Angie, walaupun Angie mungkin tidak ada keyakinan, akan tetap Angie jalankan untuk membuat Angie bahagia sampai ke tempat peristiratan yang terakhir. Bakti saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya, saya ingin melepas dadi itu sampai nanti di tempat peristiratan yang terakhir. Kalau cuma masalahnya aku, masalahnya bahwa pertinya dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik dilapas itu tidak ada artinya. Jadi ayah saya meninggal jam 17.34, di usia ke-78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat struk ringan. Jadi pada saat saya di dalam, penerak kena serangan jantung ringan. Hasil check-up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, ada gula juga. Jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh Almarhumas Aji. Tak hanya ikut mengangkat peti dari ambulans ke peristirahatan terakhirnya, Angelina Sondak juga turun langsung ke liang lahat untuk menutupi peti sang ayah. Janda Aji Masaid itu pun mencangkul tanah untuk menutup liang sang ayah. Baginya, apa yang dilakukannya itu tak sebanding dengan dukungan dan pengorbanan sang ayah selama ini. Kesedihan yang dirasakan Angie semakin dalam karena dirinya pernah mengecewakan ayahnya. Namun, Lukis Sondak bahkan selalu menerima putrinya itu meski dalam keadaan jatuh. Bahkan kasih sayang yang diberikan pun tak pernah berubah. Terima kasih telah menonton! Ampir mirip ya, cuman kalau Daddy tuh emang udah minta ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit tetep kekeh, aku alihin mau pergi belanja, mau tinggal di hotel, kekeh untuk di rumah sakit. Dan prosesnya, sakratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Aji. Jadi ketika sakratul mautnya Deddy, saya udah gak bisa gimana-mana, saya jatuh karena saya mengingat sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Aji. Jadi Alhamdulillah, saya melepas Mas Aji di tangan aku. Dan pemandangan itu agak trauma buat saya, tapi harus saya hadapi. Luki Sondak meninggal dunia di usia 78 tahun. Bagi Enji, sosok sang ayah merupakan sumber inspirasi dan teladan. Bahkan meski ia dan sang ayah memiliki perbedaan keyakinan, namun ia tak ingin melewatkan momen penting kebersamaan sekaligus perpisahan mereka. Momen indah hingga kenangan ketika Enji membuat luka di hati sang ayah pun masih teringat jelas olehnya. Lantas, apa pesan sang ayah yang diingat oleh Enji? Di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu tiga kali selama 10 tahun itu hanya Deddy gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertati. Dan Deddy itu setia yang mengantarkan aku ke sidang-sidang. Yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang, sampai ke lapas, gitu. Itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Deddy itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat-sangat kehilangan. Kalau momen tersebut banyak ya, karena ketika ibu saya kena dimensia level sedang, kan saya nggak punya temen ngobrol ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja, pasti ada ayah saya yang nungguin. Jadi Deddy selalu bilang, udah Anji, jangan capek-capek kerja. Terus paling kalau misalkan kayak kemarin pas waktu IG aku ke-hack, Itu tuh, dia tuh masih bilang, apa, udah nggak usah khawatir Deddy kan masih dapat gaji, gitu. Jadi aku tuh kayak kehilangan banget lah. Kalau sampai saat ini sih, mudah-mudahan ya saya yakin juga Deddy pasti, apa, mudah-mudahan bahagia, gitu ya. Ya, memang kalau Deddy kan selalu hanya ingin, udah Anji ya, pokoknya kalau masih di rumah Deddy tuh ada ibadah seminggu sekali, gitu. Itu pun saya selalu berusaha untuk ngikut, gitu ya. Kan tiap hari minggu ada ibadah kecil, terus itu nggak ngundang saudara-saudara kebahagiaan, gitu ya. Sebenarnya dia, kita saling mendoakan aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.